Golok maut jelit empat. Kalau begitu ada sesuatu antara dirimu dengan orang ini. Hektometer, apa yang pernah kau lakukan, adik pangeran? Kau pernah menyakiti seseorang? Kau pernah berbuat salah? Tidak, Choa Ong yang menggeleng, berubah mukanya. Aku tak merasa melakukan sesuatu, kanda kaisar. Tapi kalau golok maut ini tertangkap tentu aku akan tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Hektometer, kau harus bertanggung jawab dengan semua keamanan di sini. Aku tak mau golok maut itu mengacau lagi. Bisakah kau menjamin orang itu tak membuat onar lagi? Akanku usahakan, kanda kaisar. Dan harap maaf pangeran itu merah mukanya pergi dan kaisar berkerut kening. Golok maut menjadi tokoh misterius yang kini mengganggu benak kaisar pula. Baru sekali ini istana didatangi orang begitu berani, juga lihai. Dan ketika kaisar mengepal tinju dan adiknya pergi keluar maka istana dirundung murung karena puluhan orang luka-luka dan tewas. Minus 0-0 golok maut, berhenti. Golok maut tertegun. Belasan orang berkelebat di pagi. Itu dan laki-laki ini terkejut. Dia terhuyung setelah baru saja semalam dia meloloskan diri, kelelahan dan pagi itu mencari tempat istirahat. Golok tersembunyi di punggungnya dan laki-laki ini mendungak. Kim Leong Sian Lee, ketua Kim Leong Pang, tiba-tiba muncul, bersama belasan pengiringnya dan masih ditambah pula oleh seorang laki. Laki muda dan wanita cantik yang terkekeh dan melirik ke arahnya, lirikan berbahaya yang aneh namun harus diakui merangsang, penuh daya berahi dan golok maut ini berhenti. Dan ketika lawannya berloncatan dan dia dikepung maka laki-laki ini mendengus dan memandang laki-laki muda serta wanita cantik itu. Hektometer, kau orang sibuk? Mau apa? Hehe, wanita cantik, di sebelah laki-laki muda itu mendahului. Kami datang untuk membayar hutang, golok maut. Dan kebetulan sekali jumpa denganmu di sini. Benar, kau membuat malu aku, golok maut. Dan kini aku datang bersama Kim Leong Pang Chu, ketua Kim Leong Pang laki-laki muda itu yang bukan lain bokong chu adanya membentak. Temannya itu bukan lain mao sia omoli daun wanita cantik ini mencabut payungnya, payung baru setelah yang lama rusak diputus atau dibabat golok maut itu, dalam pertempuran mereka yang lalu. Dan ketika Kim Leong Sian Li juga membentak dengan seruan nyarinya maka anak buah Kim Leong Pang maju menyebar mengelilingi golok maut itu. Pembunuh berdarah dingin, aku menuntut hutang adikku yang kau bunuh. Menyerahlah dan jelaskan kenapa kau membunuh ketua Hek Leong Pang. Hektometer golok maut tenang-tenang saja, menarik napas dalam. Tak usah bercuap-cuap. Kim Leong Sian Li. Kau dan semua orang tahu bahwa aku membenci orang-orang si Choa dan Chi. Kalau kalian bersi Choa atau Chi tentu sudah ku bunuh. Keparat, kau kurang ajar, golok maut. Kau tak menghargai nyawa orang. Sekarang bersiaplah menerima hukuman atau kau menyerah baik-baik. Golok maut tertawa mengejek. Kim Leong Sian Li, katanya dingin. Aku tak berniat menghajar kalian sebaiknya minggir dan tahu diri. Apa katamu nenek itu melengking? Jahanam kau, golok maut. Kalau begitu mampuslah, singa pedang si nenek tiba-tiba seduh dicabut meluncur dan mendesing menuju tenggorokan golok maut. Dan begitu golok maut mengelak dan diserang lagi tiba-tiba bokong cu dan lainnya bergerak menyerang dari kiri dan kanan dan tiba-tiba anak buah Kim Leong Pang juga berseru keras. Mereka marah melihat si golok maut ini, beberapa teman mereka sudah dibunuh tanpa ampun. Dan ketika golok maut berkelebat menghindar dan bokong cu sudah mencabut ikat pinggangnya sementara Mao Sia Om Oli membentak menggerakkan payungnya maka dua orang itu sudah menerjang membantu ketua Kim Leong Pang bergerak susul-menyusul dan belasan anak buah Kim Leong Pang menyerang di belakang. Mereka diperintahkan ketuanya agar tidak menyerang dari depan, maklum golok maut adalah tokoh yang benar-benar lihai. Dan ketika semuanya bergerak dan golok maut menghindar maka laki-laki itu mendengus dan dua jarinya bergetak ke sana sini. Kering-kering. Golok maut menangkis, mempergunakan dua jarinya dan terkejutlah anak buah Kim Leong Sian Li. Pedang di tangan mereka terpental dan kaki si golok maut pun bergerak, membalas. Dan ketika tiga diuntara mereka terlempar kena tendangan laki-laki itu maka tiga orang ini menjerit sementara yang lain-lain membentak marah, maju menerjang lagi dan Kim Leong Sian Li melengking mempercepat putaran pedangnya. Golok maut akhirnya dibuat sibuk dan harus mengelaksana sini. Dan ketika bokong cu dan maosya omoli mengerahkan gingkang berkelebatan mengelilingi golok maut itu maka payung atau ikat pinggang mulai mengenai tubuh laki-laki ini, tak sempat dikelit. Plak bret. Maosya omoli dan bokong cu terbelalak. Sama seperti dulu mereka melihat senjata mereka mental, golok maut melindungi dirinya dan sinkang laki-laki itu mampu mementalkan semua senjata, kebal. Dan ketika pedang di tangan Kim Leong Pang cu atau ketua Kim Leong Pang pun mental menusuk tubuh golok maut maka nenek itu melengking penuh kemarahan. Keparat, jahanam kau, golok maut. Kubunuh kau. Golok maut mendengus. Kalau saja dia tidak melakukan pertempuran di istana barangkali gerakannya lebih hebat lagi. Laki-laki ini sudah lelah dan sebenarnya dia ingin memulihkan tenaga, betapapun pertandingannya melawan Pekmoko dan lain-lain cukup menguras, apalagi mereka masih dibantu oleh para perwira atau pengawal, meskipun rendah namun cukup mengganggunya juga. Dan ketika pedang bersama payung atau ikat pinggang naik turun menyambar-nyambar maka golok maut minta agar lawannya minggir. Sebaiknya kalian pergi, atau satu-dua orang bakal roboh. Robohlah. Kau besar mulut, golok maut. Mampuslah pedang di tangan Kim Leong Sian Li membabat, bergerak dari atas ke bawah dan nenek itu masih melanjutkan dengan pukulan tangan kirinya. Dan ketika golok maut mengelak namun Bok Kong Cu tertawa melepasang Tok Kang tiba-tiba Mao Sia Om Ali juga menggerakkan tangan kirinya menghantam golok maut itu. Plak des-des. Golok maut agak terhuyung. Tiga lawannya terpekek karena lagi-lagi pukulan mereka membalik. Sin Kang yang dikerahkan golok maut masih kuat dan semua pukulan tertolak. Dan ketika Kim Leong Sian Li berteriak marah dan empat anak murid Kim Leong Pang membentak dari belakang tiba-tiba golok maut berputar dan untuk pertama kalinya dia bersikap keras, menyambut dan mencengkeram dan pedang di tangan anak murid Kim Leong Pang itu patah. Dan ketika golok maut menggerakkan tangannya dan patahan pedang disambitkan ke lawan maka empat orang roboh menjerit dan kepungan pun agak longgar. Krep-krep aduh! Kim Leong Pang Cu membentak. Robohnya empat anak muridnya membuat nenek itu gram, membacok tapi golok maut berjungkir balik. Dan ketika empat yang lain lagi menyambut tubuhnya dan laki-laki ini menendang maka pedang kembali patah-patah dan empat orang itu pun terlempar. Des-des-des! Kim Leong Sian Li semakin marah. Selama ini mereka belum dapat merobohkan lawan, kini golok maut malah merobohkan delapan di antara mereka. Dan ketika nenek itu membentak dan marah menggerakkan pedang maka sekali lagi Ma Osia Omoli dan Bok Kong Cu menyambar, kali ini dari kiri dan kanan. Plak Red Book Ma Osia Omoli terpakik. Golok maut memberikan pundaknya namun secepat kilat menyambar payung, memetot dan wanita itu tertarik. Dan ketika wanita ini terkejut namun kaki golok-golok maut bergerak maka wanita itu terlempar dan terbanting di tanah, payungnya terampas dan dipakai untuk menyambut ikat pinggang Bok Kong Cu, mementak dan Bok Kong Cu pun terkejut. Ikat pinggangnya melilit dan menggubat peying, disendal dan kagetlah pemuda itu karena tenaga lawan demikian besar, terkesiap namun pedang di tangan Kim Leong Sian Li mendesing. Dan ketika golok maut harus mengelak karena pedang menuju matanya maka Bok Kong Cu menendang namun golok maut hanya tergetar, cepat menarik ikat pinggangnya dan selamatlah senjata di tangan pemuda ini, menyerang lagi dan kini payung rampasan dipergunakan si golok maut. Hebat laki-laki bercaping itu. Karena begitu dia membuka dan menutup payung tiba-tiba lawannya kebuakan dan sebuah tusukan akhirnya merbohkan lagi seorang anak murid Kim Leong Pang, menjerit dan payung kembali menyambar ke kiri kanan. Dua murid Kim Leong Pang terlempar ketika payung membuka, menggaet dan membanting mereka hingga bergulingan. Dan ketika payung menutup dan golok maut membentak maka ikat pinggang dan pedang di tangan Kim Leong Pang Cu bertemu senjata aneh di tangan laki-laki itu dan akhirnya dua orang itu pun terbanting. Nah, golok maut berdiri tegak. Kalian masih berani macam-macam lagi, Kim Leong Sian Lee? Siapa ingin dibunuh? Kim Leong Sian Lee gentar. Setelah berturut-turut mereka direbohkan semua dan pedang atau ikat pinggang terlepas dari tangan mereka maka ketua Kim Leong Pang itu menangis. Nenek ini gusar namun gentar. Golok maut jelas terlalu lihai dan luar biasa, mereka bukan lawannya. Dan ketika Mao Sia Omo Lee juga tertegun dan menjublak melihat senjatanya dipakai golok maut maka laki-laki itu melempar payung setelah sebelumnya dipatahkan menjadi dua. Mendengus dan tidak ada siapapun yang berani menghalangi jalannya. Laki-laki itu telah menggerakkan kaki dan membalik. Tapi begitu dia memberikan punggungnya mendadak bokong cu dan Mao Sia Omo Lee menggerakkan tangan. Ser-ser, belasan senjata rahasia menyambar. Mao Sia Omo Lee meluncurkan tujuh jarum beracunnya, sementara bokong cu menyambit tujuh pelor baja. Tapi ketika golok maut membentak dia mendengar suara senjata-senjata rahasia itu tiba-tiba tanpa menoleh tokoh ini mengerakkan lengan ke belakang, menangkis dan tiba-tiba tujuh pelor serta jarum membalik ke arah tuannya sendiri. Mao Sia Omo Lee terpekik dan coba berkelit. Gagal dan akhirnya tujuh jarum rahasianya menyambar tubuhnya sendiri. Dan ketika wanita itu terpelanting dan mengaduh kesakitan maka bokong cu juga mengalami nasib serupa karena pelor-pelor bajanya meledak dan menghantam tubuhnya sendiri. Aduh! Semua orang tertegun. Golok maut malenggang namun akhirnya berkelebat, lenyap dan tidak peduli lagi pada bokong cu maupun temannya yang berteriak kesakitan. Sebatang jarum menancap di pipi Mao Sia Omo Lee sementara sebuah pelor baja meledak di jidat bokong cu, kontan keluar tanduknya dan menjerit-jeritlah dua orang itu. Dan ketika semuanya terbelalak tapi golok maut berkelebat lenyap maka Kim Leong Sian Lee tertegun di tempat dan anak murid Kim Leong Pang pun ternganga bengong, dibentak dan menolong yang luka-luka. Dan akhirnya ketua Kim Leong Pang itu berkelebat lenyap. Mao Sia Omo Lee dan bokong cu akhirnya memaki-maki nenek itu, yang tak peduli pada mereka. Dan ketika semua berkelebat pergi dan dua orang ini menyumpah-nyumpah maka golok maut. Sendiri telah jauh meninggalkan tempat itu mau mencari tempat istirahat. Namun sial. Baru keluar hutan tiba-tiba menghadang dua laki-laki menunggang keledai. Mereka tersenyum-senyum dan menghadang golok maut, memenuhi jalan setapak dan bicara mereka yang sengau membuat golok maut mendongakan mukanya. Dan ketika dia melihat dua laki-laki berhidung mancung yang kulitnya kehitaman maka taulah dia bahwa dua orang asing mengganggunya di situ. Heh, kau golok maut, anak muda? Yang baru saja membuat tonar di istana? Golok maut tertegun, waspada pada kilatan matah yang seperti api, menyambar dan penuh kekuatan berpengaruh. Kalian siapa? Dia tak menjawab. Kenapa mengganggu orang lewat? Hehehe, kami dua bersaudara minra dan sudra, golok maut. Ingin main-main denganmu dan melihat kepandayanmu. Aku tak mengenal kalian, dan barangkali kalian salah menemukan orang. Ha, kau takut? Kami telah mendengar pertempuranmu dengan Kim Leong Sian Lee, golok maut, dan kami tahu bahwa kami tak salah mencari orang. Kau layanilah kami mindra, laki-laki di sebelah kiri tiba-tiba menggerakkan tangan. Tau-tau sebuah pukulan menghantam dasyat dan angin pukulannya baru menyambar tiba setelah dekat, hal yang mengejutkan golok maut karena itu tanda betapa hebatnya luakeh atau tenaga dalam lawannya. Pukulan macam begini biasanya menghancurkan tulang atau daging sebelum orang yang dipukul sadar. Maka cepat mengelak dan menggerakkan tangannya tiba-tiba golok maut menangkis. Duh! Mindra terpental. Laki-laki Tiantok, India, itu berseru kaget, berjungkir balik di atas keledainya namun turun lagi, duduk dengan matah, terbelalak. Dan ketika terdengar pujian kagum dari sudra, temannya, tampak terkejut maka mindra melayang turun dan menendang keledainya agar menjauh. Heh, benar dugaanku. Golok maut. Kau liai dan luar biasa. Hektometer golok maut tak senang bersinar-sinar. Aku tak suka mencari permusuhan tanpa sebab yang jelas. Mindra! Minggir dan biarkan aku melanjutkan perjalananku. Ha, mana bisa? Aku terlanjur di sini, golok maut. Tak mungkin kau melanjutkan perjalananmu kalau kita belum main-main. Ayolah, aku penasaran dan mindra yang berkelebat dan tiba-tiba menggerakkan kedua lengannya tiba-tiba melancarkan pukulan lagi dan angin panas menyambar. Kedua lengannya bergerak cepat dan tahu dua dalam sekejap saja laki-laki berhidung manjung itu telah menyerang 17 kali, mulai dari kepala sampai ke kaki. Hebat dan cepat dan golok maut menghindar. Lelaki ini berloncatan dan 17 serangan itu pun luput. Dan ketika mindra membentak dan berseru keras tiba-tiba lelaki itu sudah berkelebat dan mengejar lawannya, dialak tapi pukulan demi pukulan mendesak golok maut, tak mungkin laki-laki itu mengelak saja tanpa menangkis. Dan ketika dua pukulan kembali menyambar dan apa boleh buat golok maut membentak marah maka empat lengan beradu dan golok maut kini tergetar. Haha, bagus. Golok maut. Ayo sekarang kita beradu cepat mindra mengerahkan kepandayanya, lenyap. Berkelebatan cepat dan pukulan atau tamparan sudah menyambar-nyambar dari lengan laki-laki ini. Kian lama kian cepat dan juga kuat, golok maut menangkis tapi lagi-lagi dia tergetar. Dan ketika lawan tertawa bergelak sementara sudra, laki-laki satunya tersenyum dan memuji berulang-ulang maka pukulan hawa panas mulai membakar tempat itu dan daun-daun kering pun berkeritik, seakan dipanggang. H.W.I. Sengciang, pukulan bintang api golok maut terkejut, berseru tertahan dan lawannya terbahak-bahak. Mindra memperhebat serangannya dan golok maut pucat. Dia sudah berkali-kali melakukan pertempuran tanpa berhenti, kini menghadapi pukulan-pukulan H.W.I. Sengciang dan terdesaklah dia oleh pukulan-pukulan itu. Dan ketika satu saat tamparan lawan meluncur di atas kepalanya tapi Mindra menekuk kelima jarinya tahu-tahu tangan laki-laki itu bergerak dan sudah mematuk kepala golok maut yang dilindungi caping. Bres golok maut terlempar. Capingnya berlubang dan kagetlah golok maut oleh kelihayan lawan. Dari serangan lurus tiba-tiba Mindra telah merubahnya menjadi serangan mematuk, jadi seperti Raja Wali atau Paruh Garuda, yang menyambar atau menyerang lawan yang tidak menduga. Dan ketika laki-laki itu berkelebat mengejar dan tertawa ruaka golok maut mendesis mengelaksana sini, menangkis tapi keteter karena ilmu pukulan lawannya sering berganti rupa. Sebentar mematuk tapi sebentar mencengkeram, sekali menampar tapi di waktu yang lain mendorong. Dan ketika Mindra merubah-robah pukulannya tapi tenaga bintang api tetap dipergunakan laki-laki India itu maka pundak golok maut terpukul lagi dan laki-laki itu terpelanting. Mindra tertawa-tawa. Dari dua pukulannya yang mengenai golok maut laki-laki ini gembira. Golok maut didesak dan apa boleh buat tokoh bercaping ini? Dan ketika satu pukulan HWI Eng Chi yang kembali menyambar dan pukulan itu siap berubah menjadi jenis pukulan lain tiba-tiba sinar menyilaukan berkelebat mengejutkan Mindra berteriak kaget. Keras. Laki-laki itu melempar tubuh bergulingan. Golok maut yang menggigil dan kelelahan oleh pertempuran berkali-kali telah menunjukkan kelihayanya yang ditakuti orang. Mencabut golok di punggungnya dan putuslah kuku jari di tangan lawannya. Mindra hampir terbabat buntung dan laki-laki India itu kaget bukan main, berteriak keras dan untung menarik cepat tangannya tadi. Dan ketika laki-laki itu meloncat bangun dan golok maut berdiri dengan muka merah maka tokoh ini berkata dengan golok sudah lenyap di punggungnya. Nah, jangan memaksa aku, Mindra. Sekali aku mengeluarkan senjata maka jarang yang dapat menyelamatkan diri. Hentikan main-main ini dan jangan saling mengganggu. Mindra tertegun. Tadi laki-laki India itu melihat berkelebatnya sinar golok, begitu terang dan menyilaukan mata. Dia kaget karena itulah senjata ampuh yang bukan kepalang tajamnya, angin sambarannya saja sudah membuat bulu romanya bangun berdiri. Tapi begitu dia tertegun dan hilang kagetnya tiba-tiba orang ini tertawa bergelak dan mencabut senjatanya, tombak pendek bermata dua, seperti negala. Haha, hebat kau. Golok maut, katanya. Tapi justru main-main ini semakin memikat diriku. Senjatamu luar. Biasa sekali, barangkali karena itulah kau dijuluki golok maut. Baiklah, aku belum kapok dan masih ingin melanjutkan. Kalau aku kalah biar saudaraku maju membantu, hut dan tombak atau nanggala di tangannya yang mendesing tajam tiba-tiba bergerak dan laki-laki itu melompat, berkelebat menyerang lawannya dan kini Mindra mengajak pertempuran bersenjata. Golok maut mengerutkan kening dan mengelak, marah tapi mengakui kebandelan lawan. Orang-orang Kang Ou memang biasa begitu, tak mau sudah kalau belum betul-betul dihajar. Maka begitu dia mengelak dan nanggala kembali bersiut dan menyambar dirinya tiba-tiba golok maut berseru keras dan mencabut senjatanya itu lagi, golok yang hanya tampak sinarnya saja. Keras. Ujung nanggala buntung terbabat. Untuk kedua kalinya tokoh India itu dibuat kaget, berseru keras dan menyerang lagi, membalik senjatanya. Tapi ketika golok maut mendahului dan dua-tiga kali sinar menyilaukan itu berkelebat di depan mata maka Mindra menangkis tapi senjatanya lagi-lagi terpenggal. Kerang-kerang. Laki-laki berkulit hitam itu berteriak tertahan. Setelah sekarang golok maut mempergunakan senjatanya tiba-tiba tokoh itu sepuluh kali lipat lebih liai dibanding biasanya. Golok di tangannya itu hanya tampak berkeredep dan putuslah senjatanya, Mindra melompat mundur dan berseru berulang-ulang. Dan ketika golok maut kembali berdiri tegak dan senjatanya yang luar biasa itu telah lenyap di belakang punggung maka laki-laki India ini mengusap keringat dan terhuyung dengan muka pucat. Kau, siluman. Senjatamu itu senjata siluman. Air, kau mengandalkan keampuhan senjatamu untuk mencari kemenangan, golok maut. Kau curang. Hektometer laki-laki ini mendengus. Senjata dipergunakan untuk membela diri. Mindra, biasanya kepala yang menjadi tujuanku. Tapi karena kau bukan musuhku maka ku perlihatkan padamu bahwa nenggalamu itu tidak berarti. Pergilah, sekarang kita tak perlu saling mengganggu. Nanti dulu, sudra, lelaki di atas keledai tiba-tiba berjungkir balik. Kau lihai dengan golok ampuhmu, golok maut. Tapi kami ada dua orang di sini, biarlah kami lampiaskan penasaran kami dan kau hadapi kami berdua. Tercambuk baja meledak di tangan laki-laki ini, entah dicabut dari mana dan Mindra berseru girang. Tadi temannya hanya menonton dan tidak bergerak, kini turun dan ingin mengeroyok si golok maut itu, yang ternyata menjadi lihai luar biasa selelah mencabut goloknya, senjata yang ampuh itu. Dan ketika sudra sudah menggoyang tubuhnya dan tertawa meledak-ledakan cambuk maka golok maut tertegun mengerutkan kening. Sudra, aku tak ingin memusuhi kalian. Kalian orang asing. Kenapa mendesak dan menekanku seperti ini? Kalau aku tak lelah boleh saja kalian maju tanpa senjata, sudra. Tapi sekarang ku minta kalian mundur dan lain kali saja kita bertanding. Haha, Kepalang jumpa di tempat ini, golok maut. Kepalang basah bertemu denganmu. Ayolah, aku belum merasakan ketajaman golokmu dan biar ku cicipi tar. Tar cambuk itu meledak kembali, semakin nyaring suaranya dan mindra mengangguk-angguk. Memang dia terkejut tapi belum kapok, kawannya masih ada di situ dan mereka dapat maju berbareng. Dan ketika golok maut menjadi marah namun laki-laki India itu tak peduli tiba. Tiba sudra sudah menggerakkan cambuknya dan senjata panjang itu menyambar golok maut, dikelit tapi cambuk mengejar. Sudra sudah memainkan senjatanya dengan lihai. Cambuk melingkar dan meledak-ledak. Dan ketika golok maut terus diburu dan laki-laki itu membentak gusar maka mindra, lawan saptunya bergerak pula, tertawa menggerakkan nenggalanya yang buntung dan tokoh India itu masih hebat. Dibantu cambuknya menyerang dan menusuk golok maut. Dan ketika golok maut dirangsek dan apa boleh buat harus mengutirkan senjata ayam maka sinar menyilaukan itu datang lagi namun nenggala dan cambuk menghindar, melejit dan menyerang lagi dari arah yang lain dan terkejutlah golok maut. Sepasang tokoh India itu sudah menyerangnya dari muka dan belakang, malah mulai berputaran dan berpindah-pindahlah mereka seperti capung menyambar-nyambar. Dan ketika mereka juga mengerahkan HWI Seng Chiang dan tangan kiri mereka bergerak membantu senjata di tangan kanan maka golok maut melengking menggerakkan senjatanya pula, berkelebat dan tiba-tiba lawannya tertawa bergelak, mengerahkan ginkang dan lenyaplah mereka mengelilingi golok maut itu. Dan karena mereka sudah bergerak dan cambuk atau nenggala bertubi-tubi menyerang dari muka belakang maka golok maut menggerakkan goloknya dan membabat atau menangkis, dihindari dan dua laki-laki India itu cerdik. Mereka tak mau beradu senjata dan dipaksalah golok maut untuk berputaran. Dan ketika golok maut menjadi marah dan berseru keras maka tiga orang itu berkelebatan lenyap karena golok maut juga mengerahkan sinkangnya, sambar-menyambar dan ramailah pertandingan ini. Mindera dan temannya menarik senjata setiap golok yang menyilaukan itu menyambar, beradu cepat karena sedikit terlambat tentu senjata mereka putus. Peristiwa yang dialami Mindera sudah cukup. Memberitahukan sudra. Dan ketika ketiganya bergerak sama cepat golok maut terkejut karena dua tokoh Tianho itu ternyata betul-betul lihai maka sudra tertawa bergelak sementara temannya juga tertawa nyaring. Bagus, hebat, golok maut. Tapi kami tak mau beradu senjata. Ya, dan luput. Golok maut. Ayo kalahkan kami dan lihat siapa yang menang, haha. Dua orang itu bergerak silih berganti. Baik Mindera maupun sudra sama-sama cepat mereka keliling-mengelilingi dan golok maut dibuat bingung. Sinar goloknya yang menyambar sana-sini berkali-kali luput, hanya mengenai angin kosong. Dan ketika dua orang India itu menggerakkan tangan kiri mereka dengan pukulan-pukulan Hwi Seng Chiang maka golok maut kewalahan dan terkena. Des-des. Golok maut marah. Kalau lawan mau beradu senjata tak usah di alama-lama di situ. Dua pukulan mengenai dirinya dan golok maut ini tergetar. Dia sudah mengerahkan Sinkang namun Hwi Seng Chiang cukup hebat juga, sesak napasnya dan lawan benar-benar lihai. Dan ketika dia harus berputaran mengikuli gerakan lawan tiba-tiba tanpa terasa kepalanya menjadi pening. Haha, serang kami, golok maut. Hayo serang. Golok maut terhuyung setelah lawan berputaran dan dia pening maka bayangan dua laki-laki itu menjadi ganda. Mereka seolah empat orang dan golok maut terkejut. Satu ketika cambuk pun terlihat dua buah dan ledakan cambuk menyengat kulitnya, tidak luka tapi membuatnya kesakitan. Dan ketika lengan dua orang lawannya itu juga. Tampak berlipat dua maka sebuah pukulan Hwi Seng Chiang akhirnya menghantam tengkutnya. Des. Laki-laki ini terpelanting. Lawan terbahak-bahak tapi golok maut tak mengeluh, bangkit lagi dan masih terpancing oleh gerakan mereka yang berputaran. Tapi ketika sebuah pukulan lagi mengenai tubuhnya dan golok maut terhuyung maka golok maut mengeram dan tidak mau mengikuti lawan, sadar bahwa ia telah terpancing dan kini gerakan dua orang itu hanya diikutinya dengan pendengaran, yang belakang ditangkap dengan telinganya sementara yang depan tawasi dengan sepasang matanya. Golok maut kini tengah berdiri dan hanya sesekali dia menggerakkan senjatanya, menangkis dan tentu lawan mengelap. Dan ketika lawan tertegun karena golok maut tak beranjak dari tempatnya maka sudra dan minra memaki-maki. Heh, seranglah kami. Golok maut. Ayo bergerak dan jangan seperti banci. Benar, menunggu adalah perbuatan wanita golok maut. Hayo ikuti kami dan seranglah kami. Tidak, golok maut mendengus. Kalian mengakali aku, sudra. Kalau ingin menyerang seranglah, aku bertahan dan coba kalian robohkan aku. Tapi sikapmu seperti wanita. Tak perlu banyak cakap. Robohkan aku dan sambut senjataku, minra. Atau kalian pergi dan jangan banyak tingkah di sini, wut. Singgerakan si golok maut luput. Nenggala menyambar tapi cepat ditarik kembali ketika sinar menyilaukan itu berkelebat. Sekarang dua laki-laki India ini marah-marah karena mereka tak mampu memancing. Lawan. Golok maut menunggu dan ketajaman goloknya itulah yang akan menumbangkan mereka. Dan karena golok maut hanya diam sementara mereka terus berkelebatan kian kemari. Maka golok maut dapat menarik nafas dalam sementara dua laki-laki itu memburu nafasnya karena banyak serangan yang gagal atau memang digagalkan. Keparat, hayo bergerak, golok maut. Menyeranglah tidak, kalian yang ingin menyerang. Sudra. Kalianlah. Yang bergerak dan biar aku menangkis. Tapi golokmu yang keparat itu, sudra memaki-maki. Kau mengandalkan senjata bukannya kepandayan, golok maut. Kau pengecut dan licik. Hektometer yang licik dan pengecut adalah kalian. Sudra. Kalian mengeroyok dan menghadapi orang yang sudah lelah. Iiuah dan sudra yang tak dapat bicara lagi tiba-tiba. Membentak dan berkelebat di belakang, menjeletarkan cambuknya namun golok maut menggerakkan senjatanya ke belakang, mendesing dan terpaksa sudra menarik kembali serangannya. Dan ketika Minra ganti menusukan nenggalanya namun golok maut mendengus maka senjata itu kembali bergerak dan keduanya sama-sama luput mengenai angin, napas Minra dan temannya memburu sedangkan golok maut agak lega. Dia hanya menggerakkan senjata ke kiri atau ke kanan dan lawan-lawan ai itu pun menarik serangan mereka begini berulang-ulang. Dan ketika keringat membasuh dahi dua orang itu dan Minra menyumpah-nyumpah tiba-tiba berkelebat bayangan lain dan Kim Leong Sian Li muncul lagi dengan teman-temannya, Bok Kong Cu dan Ma O Sia Om Ali. Hei hei, kami bantu kalian, sudra. Memang golok maut ini harus dibunuh. Serser Ma O Sia Om Ali menimpukan jarum-jarum beracunnya, disusul kemudian oleh Bok Kong Cu yang melempar pelor-pelor baja. Sekarang golok maut tak dapat menampar balik senjata-senjata rahasia mereka, karena Minra dan sudra tetap melancarkan serangan-serangannya. Jadi terpaksa golok maut menangkis atau mengelak senjata-senjata rahasia itu. Dan ketika jarum atau pelor runtuh ke tanah namun mereka menyerang lagi maka Kim Leong Mali juga melepas pisau-pisau kecil sambil menerjang ke depan, lebih gagah, berteriak dan mementak membantu dua laki-laki itu dan Minra serta temannya terbelalak. Mereka tak senang dan melotot, sudra mau mengusir ketua Kim Leong Pang itu dengan kebutan lengannya. Tapi ketika Minra mencegah karena bagaimanapun bantuan itu berguna bagi mereka maka golok maut sudah dikeroyok tiga orang sementara Bok Kong Cu dan Ma O Sia O Mali Lichik menyerang dari luar, menyambit-nyambitkan senjata rahasia dan anak murid Kim Leong Pang yang lain mengganggu pula dari luar. Dan ketika semuanya itu membuat sibuk golok maut dan apa boleh buat dia terpaksa bergerak dan berkelebatan menghindari hujan serangan lawan maka golok maut membentak menangkap jarum atau pelor-pelor yang berhamburan, diretaur dan menjeritlah enam orang murid Kim Leong Pang yang terkena timpukan balik ini, disusul lagi oleh teriakan yang lain ketika pisau Kim Leong Sian Li ditampar dan mengenai mereka. Dan ketika berturut-turut hal itu malah menguntungkan golok maut karena bantuan yang lebih rendah biasanya akan menyulitkan yang lebih tinggi maka Mindra dan Sudra terkejut, tentu saja gusar karena mereka malah kacau sendiri. Jarum dan pelor bahkan ada yang terpental ke arah mereka, ditangkis dan berhamburan bertemu golok maut, hal yang membuat mereka naik darah dan akhirnya menyuruh orang-orang itu mundur. Namun ketika anak-anak murid Kim Leong Pang masih ada yang nekat dan mereka mengganggu dari luar maka Sudra menggerakkan cambuknya dan tiga murid Kim Leong Pang terlempar. Keparat kalian, minggir. Kim Leong Sian Li marah. Melihat anak muridnya dicambuk Sudra nenek itu melengking, memaki tokoh India ini. Tapi Sudra yang mendengus dan menjeletarkan cambuknya malah balas memaki dan membentak nenek itu. Kau harus tahu diri, Kim Leong Sian Li. Kepandayanmu masih belum dapat menandingi golok maut. Pergilah atau kau pun ku hajar. Keparat, kau memaki aku. Jahanam, ku bunuh kau, Sudra. Dibantu malah tak tahu diri dan nenek itu yang balik menyerang Sudra dan meninggalkan golok maut. Tiba-tiba menusukan pedangnya dan laki-laki ini menyampok, pedang terpental miring namun Kim Leong Sian Li menyerang lagi. Dan ketika dua orang itu bergebrak sendiri dan minra membentak maka laki-laki itu menghantam Kim Leong Sian Li dan membelat temannya. Kau lah yar, tak tahu diri, Kim Leong Sian Li. Kami tak mau dibantu atau kau hadapi golok maut sendirian, des Kim Leong Sian Li terlempar, menjerit oleh pukulan HWI Seng Chiang dan yang lain pun ribut. Bokong Chu dan Mao Xiaomali berteriak, tentu saja tak menghendaki kejadian itu. Dan ketika pertempuran pecah dan golok maut mendapat kesempaian tiba-tiba laki-laki itu meloncat dan berkelebat pergi, merasa cukup dan lelah. Hei Sudra membentak. Jangan lari, golok maut. Pertandingan belum selesai. Hektometer, aku enggan menghadapi kalian. Sudra. Tak ada permusuhan jelas di antara kita. Tapi aku ingin memusuhimu, aku ingin mengajakmu bertanding. Kau gila dan golok maut yang lenyap meninggalkan suaranya tiba-tiba dikejar dan diburu Sudra, mencaci Kim Leong Sian Li yang menjadi gara-gara dan Mindra pun membentak. Mindra marah karena golok maut melarikan diri, memutar tubuhnya dan mengejar lawannya setelah tadi menghajar Kim Leong Sian Li. Dan ketika dua laki-laki itu lenyap dan Kim Leong Sian Li bergulingan melompat bangun maka nenek ini memaki dan mengejar mereka pula. Kejar dua laki-laki keparat itu. Bunuh dia. Murid-murid Kim Leong Pang kebingungan. Mereka mengejar namun ada yang ragu-ragu, ditendang dan ditempeleng ketuanya. Dan ketika semua berkelebatan dan bokong cu saling pandang. Halaman 30-31 ga ada. Hektometer, anak ini mundur, melepaskan diri. Tak usah berpura-pura, ibu. Aku tahu bahwa ayah dibunuh Kwe Igo Answe. Ayah difitnah orang dan Kwe Igo Answe, General Kwe I, yang membunuhnya. Aku akan menuntut balas pada Kwe Igo Answe ini. Tidak ibunya memekik menyambar anak ini. Kau tak tahu apa-apa, Sinhao. Kau bodoh dan ngawur. Kwe Igo Answe adalah saudara kita sendiri. Dialah yang kini menghidupi dan memberi makan minum kita. Siapa yang memberi tahu itu padamu? Siapa pendusa yang lancang mulutnya itu? Anak ini tertegun. Ibunya mencengkeram dan mengguncang-guncang tubuhnya, menangis dan marah. Marah kepadanya. Menyuruh dia memberi tahu siapa yang menceritakan itu. Anak ini termangu namun akhirnya menggigit bibir. Dan ketika dia ikut menangis dan memandang lukisan di dinding yang menggambarkan seorang laki dua gagah mendada anak itu menuding, bertanya, Ibu, beranikah kau bersumpah bahwa ayah betul-betul meninggal karena sakit? Beranikah kau bersumpah di bawah gambarnya bahwa dia bukan dibunuh Kwe Igo Answe? Oha, ibu muda itu terseduh-seduh. Kau kemasukan setan, Sinhao. Entah kenapa hari ini sikapmu demikian luar biasa. Kau anak kecil tak tahu apa-apa, sebaiknya gam dan jangan berkata seperti itu kepada ibumu. Ibu tak berani bersumpah untuk apa? Tanda petik. Yakinkan hatiku bahwa ayah bukan dibunuh Kwe Igo Answe, ibu. Atau aku akan menuntut balas dan menatangi rumah jenderal itu. Sinhao. Tidak. Katakan dulu, ibu. Aku tadi dimaki-maki Kwe Ibum dan dia menyebut-nyebut bahwa ayah adalah pemerontak. Bocah itu berani menamparku dan menendangku segala. Aku tak terima. Wanita muda ini tertegun. Kau ditampar Kwe I Kongcu. Kenapa ibu memanggilnya Kongcu? Chuan muda tanda tanya. Bukankah dia adalah saudara sendiri? Kata ibu. Wanita ini menutupi mukanya. Beradu pandang dengan putranya yang demikian keras dan tegas. Tiba-tiba wanita ini teringat mendiang suaminya, laki-laki gagah yang terpampang gambarnya itu. Dan ketika dia mengguguk dan tidak menjawab tiba-tiba anak lelaki ini meloncat ke belakang dan menyambar pisau serta lari ke gedung Kwe Igo Answe. Sinhao wanita itu memekik. Kau mau apa? Kau gila? Aku mau membunuh Kwe I Bun, ibu. Dan kalau bisa juga Kwe Igo Answe. Oh, tidak. Dan sang ibu yang mengejar dan menubruk anak kaya tiba-tiba menjerit dan merampas pisau itu, berkutat dan sejenak ibu dan anak menyekrang dan bertahan. Sinhao membentak dan tanpa sengaja menggores lengan ibunya, berdarah dan menjeritlah wanita itu. Dan ketika Sinhao tertegur dan berdiri bengong tiba-tiba ibunya maju dan menampar dirinya. Sinhao, kau anak kurang ajar. Kau, Oh dan Sinhao yang terpelanting ditampar ibunya tiba-tiba direbut dan pisau sudah berada di genggaman wanita muda itu, terbelalak dan kini tegak di depan anak itu. Sinhao, sementara Sinhao sendiri mematung keberingasan yang tampak di mata anak ini tiba-tiba reduk. Ibunya menangis dan memegangi luka itu, dan ketika Sinhao mengeluh dan lari ke kamar tiba-tiba anak ini mengguguk dan melempar tubuh di pembaringan, menangis dan ibunya menyusul tapi anak itu tak menggubris. Sinhao menutupi mukanya dengan bantal dan berteriak-teriaklah anak itu memaki kawai ibun, putera kawai Igo Ansuwe. Dan ketika malam itu ibunya menjaga dan Sinhao berhasil dicegah maka wanita ini tenang dan melihat puteranya tertidur, berkali-kali terisak dan wanita muda ini pun mengantuk. Lukanya sudah dibalut dan dia menganggap anaknya dapat dibujuk. Sinhao tak akan ke tempat kawai Igo Ansuwe untuk melaksanakan ancamannya itu. Tapi begitu dia tergolek dan tertidur kelelahan, lelah lahir batin tiba-tiba anak laki-laki itu bangun dan meluncur turun, hati-hati dan menyelinap dan tengah malam itu juga anak ini menuju ke gedung kawai Igo Ansuwe. Sebuah pisau berada di tangannya kembali dan bayangan anak laki-laki itu sudah memasuki gedung, hal yang tak diduga pengawal karena tak mungkin seorang bocah berani malam-malam keluyuran. Dan begitu anak ini tiba di kamar musuhnya dan kawai Ibo, putera kawai Igo Ansuwe terkejut melihat kamarnya dimasuki orang tiba-tiba pisau itu menyambar dan Sinhao menyerang lawannya. Kawai Ibo, mampuslah. Kawai Ibo, anak laki-laki ini menjerit. Serangan Sinhao yang gagal mengenai perutnya dan menusup paha membuat anak itu berteriak. Mereka adalah teman sepermainan dan Sinhao memang sering ke tempat anak laki-laki ini itulah yang menyebabkan Sinhao mengenal kamar musuhnya dan dengan gampang menyelinap masuk membuka pintu kamar dan menyerang. Tapi karena membunuh orang belum pernah dilakukan anak kecil itu dan serangannya dibarengi jari yang menggigil maka tusukan luput mengenai perut, ganti menikam paha dan lawannya menjerit. Kawai Ibo berteriak dan kontan gedung Kawai Igo Ansuwe gegir, mendengar jeritan atau lolong anak itu. Dan ketika Sinhao terkejut karena serangannya gagal maka lawannya melompat bangun dan bergulingan menjauhkan diri, melihat Sinhao ada di situ dan putra Kawai Igo Ansuwe ini terbelalak. Dia kaget dan heran serta marah. Tapi begitu Sinhao menggeram dan menyerangnya lagi tiba-tiba anak ini mengelak dan Sinhao ditendang, mencelat dan Sinhao terlempar di sudut. Anak ini mengeluh tapi pisau tetap di tangannya, lawan membentak dan Kawai Iboon ganti menu beruk. Dan karena putra jenderal Kawai I itu adalah anak yang dilatih silap dan dia sudah sadar dari kekagetannya maka anak ini. Menghantam Sinhao dan dua-tiga kali Sinhao mengelak, luput dan anak itu mendapat sebuah tendangan lagi. Meskipun kecil tapi putra Kawai Igo Ansuwe itu cukup hebat, gerak-geriknya tangkas dan Sinhao terbanting lagi, melawan tapi bocah ini mengeluh. Setelah Kawai Ibon terbangun ternyata dia tak dapat menghadapi musuhnya itu. Dan ketika Kawai Ibon menghajarnya dan berkali-kali anak itu memakinya maka Sinhao roboh terlempar dan pisau akhirnya terlepas, roboh terbanting bersamaan dengan munculnya sesosok bayangan tinggi besar. Beluk! Bayangan ini telah berkelebat datang. Seorang laki-laki bermuka keren membentak masuk, pakaiannya kedodoran menunjukkan ketergesa-gesaannya. Dan persis Sinhao mengeluh di lantai maka orang ini, yang bukan lain Kawai Igo Ansuwe adanya membentak. Kawai Ibon, apa yang terjadi? Ada apa dengan bocah ini? Sinhao mau membunuhku, ayah. Dia datang dan menyerang dengan pisau Kawai Ibon, anak laki-laki itu memberitahu. Mukanya merah dan anak itu meringis manahan sakit, ayahnya terkejut dan para pengawal segera bermunculan. Mereka kaget dan mendengar suara gaduh itu, datang dan kini melihat dua anak itu. Sinhao melipat perut di sudut sementara Kawai Ibon meringis menahan sakitnya. Dan ketika Kawai Igo Ansuwe terbelalak dan menyambar anak itu maka Sinhao dibentak dengan suaranya yang menggeledek. Kau mau membunuh Kawai Ibon? Apa salahnya kepadamu? Sinhao? Kau bocah gila yang tidak waras? Sinhao diam saja. Heh Kawai Igo Ansuwe mencengkeram anak itu. Katakan padaku apa sebabnya kau mau membunuh Kawai Ibon, Sinhao? Atas suruhan siapa kau datang ke sini? Aku datang alas suruhan diriku sendiri. Aku mau membunuh Kawai Ibon karena dia menghina dan menamparku. Sinhao akhirnya menjawab, tak kenal takut. Kawai Igo Ansuwe tertegun namun memperkeras cengkeramannya, mendengus. Dan ketika anak itu memandangnya tak gentar dan jenderal ini marah tiba-tiba dia melempar anak itu. Keparat, kau kurang ajar. Sinhao? Kau bocah tak tahu diri lalu menyuruh pengawal menangkap dan membawa anak itu jenderal ini sudah memerintahkan agar Sinhao dirangket. Arabil Rotan, hukum dia. Namun Kawai Ibon yang berseru meloncat berdiri mencegah ayahnya. Nanti dulu, katanya. Biar aku yang menghukum dia, ayah. Bocah ini harus dihajar dan kalau perlu dibunuh. Bunuhlah Sinhao menantang. Aku tak takut ancamanmu, Kawai Ibon. Gagal dalam melaksanakan tugas adalah biasa. Hektometer, jenderal Kawai mengerutkan kening. Permusuhan apa yang menyebabkan anak setan ini demikian denem? Apa yang kau lakukan padanya, Kawai Ibon? Entah, anak itu menggeleng. Aku tak melakukan apa-apa padana, ayah. Tau-tau malam begini dia datang dan mau membunuh aku. Bohong, kau menghina dan menamparku siang tadi, Kawai Ibon. Kau menyebut ayahku sebagai pemerontak. Kau mengatakan ayahku dibunuh ayahmu. Kawai Igo Answe kaget. Kau bilang begitu? Haha, Kawai Ibon tiba-tiba tertawa. Itu ku ingat sekarang ayah. Memang benar siang tadi aku menampar dan memberinya sedikit pelajaran. Sinhao sombong dia tak mau ku perintah dan ku tendang. Dan tentang ayahnya itu, jenderal Kawai Imelotot. Apakah kau bilang ayahnya ku bunuh? Ini, ini anak itu ketakutan. Aku main-main, ayah. Aku tak sungguhan. Plak anak itu terlempar, ayahnya menggerakkan tangan dan Kawai Ibon menjerit. Kawai Igo Answe menjadi kaget atas kata-kata puteranya ini. Maka begitu Kawai Ibon ditampar dan terbanting reboh tiba-tiba jenderal tinggi besar itu menggeram, menyambar dan mencengkeram anaknya. Kawai Ibon, kau tahu apa yang akan terjadi dengan kata-katamu ini? Tahukah kau bahwa mulutmu yang lancang itu akan membuat susah ayahmu? Ampun anak ini menggigil. Aku hanya main-main. Ayah. Sinhao, dia. Kau lancang dan Kawai Igo Answe yang melempar serta menendang puteranya akhirnya membalik menghadapi Sinhao. Bocah, katanya. Apakah kau menerima di hati kata-kata Kawai Ibon tadi? Tahukah kau siapa aku dan siapa ayahmu? Sinhao mengerutkan kening. Aku tahu kau adalah seorang yang jahat, Paman Kawai I. Kau membunuh ayahku dan membuat aku DSN ibu menderita, juga encikin. Hektometer, kau salah. Kalau aku jahat tak mungkin ibumu mendapat nafkah setiap bulan. Kawai Ibon hanya main-main kepadamu. Sinhao. Harap kau tidak percaya omongannya dan pergi baik-baik. Kalau kau mau menerima kata-kataku ini maka kau bebas, tapi kalau tidak. Hektometer, kau harus dihukum. Siu hau kau lancang dan malam-malam mau membunuh anakku. Aku tidak takut anak itu mengedikan kepala. Aku tak dapat dibujuk, Paman Kawai I. Kalau kau mau menebus dosa ayahku dan Kawai Ibon berlutut minta maaf barulah aku mau sudah. Apa maksudmu? Menebus dosa bagaimana? Kau kembalikan nyawa ayahku atau kau menggantinya dengan jiwamu sendiri? Keparat jenderal itu membentak. Kau jahat tak tahu diri, Sinhao. Kalau begitu kau enyah dan biar pengawal merangkai tubuhmu, Des dan Kauai Igo Answe yang menendang anak itu hingga mencelat akhirnya marah-marah dan menyuruh pengawal menangkap anak laki-laki itu, membawanya ke belakang dan muka jenderal tinggi besar ini merah. Dia gusar bukan main atas kekurang ajaran anak itu. Dan ketika dia memberi tanda agar anak itu dihabisi jiwanya maka Kauai Igo Answe berkelebat dan memasuki kamarnya sendiri. Bedehah. Keparat kutuknya berkali-kali. Kau persis ayahmu, Sinhao. Kau anak pemberontak yang tak tahu diuntung dan membanting pintu kamar menyuruh pengawal menghajar anak itu. Maka Sinhao menjadi bulan-bulanan di belakang. Dua pengawal menyeretnya dan anak itu dimaki-maki. Sinhao dibawa menjauh dan pukulan serta tendangan kembali mendarat di tubuhnya, tidak mengaduh dan pengawal mengambil rotan, baru anak itu mendesis dan Sinhao menahan sakit. Dan ketika pengawal membawanya ke sumur dan anak itu mau dibunuh dengan jalan dilempar ke sumur mendadak Kauai Ibu muncul. Nanli dulu, serahkan padaku anak itu berkelebat, membuat pengawal tertegun tapi mereka tertawa. Anak kecil ini adalah majikan mereka, putera Kauai Igo Ansuwe. Maka ketika Kauai Ibu berseru dan minta agar Sinhao jangan dilempar dulu anak ini sudah berdiri di depan lawannya merampas pemukul dari pengawal di sebelah kiri. Sinhao, bentaknya malam-malam Kau datang untuk membunuh aku. Dan gara-gara Kauaku mendapat pukulan dari ayahku. Katakanlah hukuman bagaimana yang Kau inginkan sebelum Kau diriempar ke sumur? Hektometer, Sinhao mengejek. Tak perlu banyak bicara, Kauai Ibon. Aku kalah dan tertangkap. Kalau Kau ingin membunuhku bunuhlah, aku tak takut dan boleh apa saja Kau lakukan terhadapku. Kalau Kau minta aku mengatakan sesuatu maka yang keluar dari mulutku adalah makian untukmu. Kau jahat dan sewenang-wenang, pengecut. Apakah Kauai Ibon memukulkan rotan? Aku pengecut dan sewenang-wenang. Apa buktinya? Buktinya cukup, Kauai Ibon. Kau mengandalkan ilmu silatmu untuk menindas aku. Mentang memang aku tak bisa silat maka Kau sering mengganggu dan menghina aku. Haha, itu salahmu sendiri. Sinhao. Kalau Kau menurut dan tunduk kepadaku tentu aku tak akan mengganggumu. Kaulah anak tak tahu diri, sudah diberi makan masih juga menggigit majikan. Eh, aku ingin menyiksumu dulu Sinhao. Membalas tendangan ayah gara-gara Kau, Des dan Kau Ibon yang menggerakkan kaki menendang anak itu tiba-tiba membuat Sinhao terlempar dan jatuh di dekat sumur, dikejar dan Kau Ibon tertawa-tawa menggerakkan rotannya. Kini alat pemukul itu mendera Sinhao dan bakbik buklah tubuhnya dihajar rotan Kau Ibon berseru agar lawannya mengaduh, menangis, dan memitna minta ampun. Tapi ketika Sinhao menggigit bibir dan anak itu sama sekali tak menangis atau mengaduh maka Kau Ibon terbelalak dan anak ini melotot, menghajar muka lawannya dan pecahlah mulut Sinhao dihajar rotan. Anak itu terpelanting namun tetap saja Sinhao tak berteriak, sekuat tenaga anak ini menahan sakit dan air matanya sajalah yang bercucuran, menahan pedih dan tubuh yang seakan remuk. Dan ketika dua pengawal tertawa-tawa dan mereka justeru gembira oleh perbuatan Kau Ibon tiba-tiba muncul seorang gadis yang menjerit di situ. Sinhao! Kau Ibon! Apa yang kalian lakukan? Oh, kau menghajar Sinhao? Kau menyakiti adikku? Tahan, Kau Ibon, tahan dan seorang gadis yang terseduh dan menangis di situ tiba-tiba menahan gerakan Kau Ibon dan gadis ini meloncat menubruk Sinhao, mengguguk dan marah sekali kepada Kau Ibon. Dua pengawal tertegur dan tiba-tiba mereka menyeringai. Dan ketika gadis itu mendekap Sinhao dan Kau Ibon memberi tanda tiba-tiba dua pengawal itu maju dan sudah mencengkeram pundak gadis ini. Hwe Akin, mundurlah. Biarkan adikmu menyelesaikan urusannya dulu dengan Kau I Kong Chu. Keparat gadis itu merontak. Kalian jahat, pengawal. Kalian mendiamkan saja perbuatan Kau Ibon kepada adikku. Aku akan melapor ini pada Kau Igo An Suwe. Haha, pengawal tiba-tiba tertawa. Justru Kau Igo An Suwe yang menyuruh kami di sini. Hwe Akin. Sinhao hendak membunuh Kau I Kong Chu dan membuat tonar. Apa? Tanyalah adikmu. Pengawal itu mengejek, bersinar-sinar. Adikmu yang kurang ajar ini hendak membunuh Kau I Kong Chu, Hwe Akin. Dan sebagai buku mana mestinya dia juga dibunuh. Tidak. Oh dan Hwe Akin yang membalik menghadapi Sinhao bertanya, pucat, suaranya menggigil. Sinhao, benarkah kau hendak membunuh Kau I Bun? Apa yang kau lakukan di sini? Dia menghina aku dan ayah, enci. Kau I Bun mengatakan ayah pemerontak. Dan ayahnya membunuh ayah kita. Aku datang memang untuk membunuhnya, membalas dendam. Metu yang bening itu terbelalak, kian lama kian lebar dan Hwe Akin tiba-tiba mengeluh. Dan ketika dia gemetar dan semakin pucat memandang adiknya tiba-tiba gadis ini membalik, menghadapi Kau I Bun, putera Kau I Go Answe itu. Kau bicara seperti itu. Kau, kau mengatakan ayah dibunuh. Hektometer Kau I Bun, anak laki-laki itu menyeringai. Kepalang basah bermain-main, Hwe Akin. Ayahmu memang dibunuh. Dia pemberontak. Kalian anak pemerontak. Dan karena Sin Hao mau membunuhku maka adikmu harus dibunuh pula. Kalian mewarisi darah pemberontak. Kau pun ku tangkap dan harus menyerah. Haha, dua pengawal tiba-tiba maju ke depan. Kalau begitu serahkan gadis ini kepada kami, Kong Chu. Kami tahu bagaimana caranya menghukum pemerontak. Tidak Hwe Akin tiba-tiba menjerit mundur mendekap adiknya. Aku tak percaya, Kwe I Bun. Kau mengada-ada dan bohong. Tanyalah ibumu, anak itu tertawa mengejek. Ibumu tahu Hwe Akin. Tapi menyembunyikan hal ini pada kalian. Tentu saja itu disembunyikan karena ayahmu pengikut Ciu Wen, raja yang tumbang itu. Gadis ini terkesiap. Ciu Wen adalah nama yang amat dibenci penguasa sekarang Li Koyung. Semua orang tahu tapi akhirnya Ciu Wen mati terbunuh. Pengikut-pengikutnya lari dan tersebar di mana-mana, disebut pemberontak dan tentu saja nama itu tahu bagi istana, dikejar dua dan banyak yang dibunuh. Maka begitu ayahnya, disangkutkan dengan nama ini dan Kwe I Bun tertawa mengejek. Maka anak laki-laki itu menggerak-gerakan rotan dan merasa sebagai pengua menang angin dan anak ini sombong sekali. Tapi karena gadis itu tak tahu apa-apa dan masalah perang bukan urusannya. Maka dia terhuyung tapi dapat menetapkan hati, membentak anak itu. Kwe I Bun, kau lancang dan kurang ajar. Tahukah kau siapa ayahmu dan ayahku? Dari mana kau mendapatkan semuanya ini? Aku tak percaya, Kwe I Bun dan juga tak peduli. Apa yang dilakukan orang tuaku kami tak tahu dan seharusnya tak usah kau menghina kami. Aku akan menemui ayahmu dan meminta keadilannya. Haha, nanti dulu, anak itu menghadang. Ayah terlanjur marah aku membuka rahasia ini, Hwe Akin. Kau tak usah ke dalam dan biar di sini saja. Kau ku tangkap dari akanku permainkan dulu. Wut Sin Hao, yang tiba-tiba berteriak mendadak menubruk ke depan menerjang lawannya. Menyuruh uncinya pergi dan Kwe I Bun serta gadis itu terkejut. Hwe Akin terpekik namun Kwe I Bun tertawa lebar, berkelit. Dan karena Sin Hao sudah babak belur dan anak itu lemah maka sekali menggerakkan kaki tiba-tiba Sin Hao mendapat pendangan dan anak itu roboh tersungkur dan dua pengawal kini bergerak. Mereka menubruk Hwe Akin yang berteriak melihat adiknya mendapat pendangan. Bangkit dengan susah dan mau ditolong, tapi begitu dua pengawal menerkamnya dan Kwe I Bun tertawa berkelebat ke arah lawannya maka Sin Hao terlempar ketika kembali kaki anak itu bergerak, disusul ayunan rotan dan terdengarlah suara buk yang keras. Hwe Akin menjeret histeris, dua pengawal memegangi tubuhnya dan jari-jari mereka menggerayang, meraba dan terkekah-kekah dan Sin Hao melotot. Dan ketika gadis itu terus berteriak-teriak sementara Kwe I Bun menghajar dan memukuli Sin Hao maka bayangan Kwe I Go Answe muncul dan berkelebat datang, heran dan kaget karena teriakan Hwe Akin ini, kakak Sin Hao yang berusia lima belasan tahun, gadis remaja yang masih muda. Dan begitu jenderal itu berkelebat dan kaget melihat Sin Hao belum dibunuh maka laki-laki tinggi besar ini menjadi semakin kaget lagi dengan melihat adanya Hwe Akin. Berhenti jenderal itu mengibas pengawalnya. Apa yang kalian lakukan, pengawal busuk? Bagaimana kalian ribut-ribut lagi di sini? Ampun, dua pengawal itu kedernyalinya, cepat-cepat menjatuhkan diri berlulut. Gadis ini datang mengganggu, Kwe Answe. Dan Kwe I Kongcu menahan kami menyelesaikan perintahmu. Jenderal itu berkilat, marah memandang putranya. Kau di sini lagi bentakan itu menciutkan nyali anaknya pula. Tidak segera pergi? Kwe I Bun menyingkir. Tiba-tiba anak ini berkelebat dan pergi, ketakutan melihat ayahnya di situ. Dan ketika jenderal ini membalik dan menghadapi pengawalnya dia pun membentak. Kalian enyah, jangan di sini lalu menghadapi dua kakak beradik itu jenderal ini menanya Hwe Akin, sikapnya agak ragu. Ada apa kau di sini? Mau apa? Hwe Akin menangis. Sin Hao mau dibunuh, paman. Dan katanya kau yang menyuruh. Hektometer, jenderal itu tak senang. Aku menyuruh adikmu dihajar, Hwe Akin, ini memang benar. Aku tak menyuruh bunuh karena Sin Hao menyerang Kwe I Bun. Kenapa begitu? Apakah paman tahu salahnya jenderal ini marah? Urusan anak tak mau kucampuri. Hwe Akin. Kalau kau dapat mengendalikan adikmu Sin, Hwe boleh bebas. Sesungguhnya memandang ibumu kalian kuampuni, Sin Hao tak tahu diri dan kurang ajar kepada ku pula. Kau membunuh ayah Sin Hao tiba-tiba melengking. Kau jahat, paman. Kau berhutang satu jiwa. Kalau tidak memandang ibuku pula tentu kau kubunuh. Nah, lihat, jenderal itu melotot. Adikmu kurang ajar, Hwe Akin. Apakah terhadap anak macan begini aku harus mengampuninya? Diamlah Hwe Akin mencengkeram adiknya. Kau turut kata-kataku, Sin Hao. Biar aku bicara pada paman, dan gadis itu yang maju dengan air matu bercucuran lalu bertanya pada jenderal tinggi besar itu, tentang ayahnya, apakah betul ayahnya dibunuh dan apa sebabnya. Tapi Kwe Igo Answe yang mundur dan menggeram marah berkata, Kau tanya saja ibumu. Hwe Akin. Aku masih melindungi kalian karena hubungan saudara. Urusan ini kesalahan ayah kalian sendiri, sebaiknya tak usah bertanya kepadaku dan kalian pulang atau aku menahan adikmu dengan tuduhan mau membunuh Kwe Ibun. Aku tak takut, Sin Hao berseru, lagi-lagi tak dapat dicegah kakaknya. Kalau betul ayah kau bunuh tentu aku. Akan menuntut balas, paman. Apapun kematiannya kau harus bertanggung jawab. Keparat, jenderal ini hampir kehilangan sabar. Kau mau membawa adikmu atau tidak? Hwe Akin? Kau dapat segera membawanya pergi atau masih ingin di sini saja? Gadis itu menangis. Baiklah, katanya. Hutang budi kami sudah cukup banyak kepadamu, paman biarlah kami pulang dan bertanya pada ibu. Dan suruh ibumu minta maaf jenderal itu berkata. Suruh dia datang besok, Hwe Akin. Atau aku tak mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan Sin Hao. Baiklah, dang gadis ini yang menyeret serta membawa pergi adiknya akhirnya keluar dan meninggalkan tempat itu, bertemu dengan ibu mereka yang persis berlari-lari di depan rumah Kwe Igo Answe, menjerit dan menubruk anak laki-lakinya ketika melihat Sin Hao babak belur. Tapi ketika mereka bertangisan dan beberapa pengawal datang menghampiri tiba-tiba Hwe Akin mengajak ibunya menjauh. Sin Hao terhuyung dan ibu serta anak memapah bocah laki-laki itu. Dan begitu mereka tiba di rumah dan wanita muda ini terseduh-seduh maka ibu yang marah itu memaki anaknya habis-habisan. Terlalu kau, Sin Hao. Terlalu. Sekali lagi kau tidak menurut kata-kata ibumu biarlah aku menggantung diri menebus malu. Kau mau mencoreng nama keluarga ini dengan sebutan yang lebih jelek lagi? Kau mau membuat ibumu tidak mati meram? Nah, bawa golok ini, anak pemerontak. Bunuhlah Kwe Igo Answe dan serahkan nyawamu ke sana. Sin Hao tertegun. Ibunya marah-marah dan malah menyebutnya sebagai anak pemerontak pula, entah sebagai kata-kata makian atau karena ada hubungannya. Dengan ayahnya itu, yang disebut-sebut pula sebagai pemerontak. Dan ketika anak itu menangis namun tidak mengeluarkan suara maka Hwe Akin, gadis itu melerai, mengguguk. Sudahlah, Sin Hao seperti ayah, ibu. Apa yang ada di hati memang segera ingin dilampiaskan. Sebaiknya jangan kau marahi dia lagi dan ceritakan apa sebenarnya yang telah terjadi. Benarkah ayah pengikut Si Wan dan ayah dianggap pemerontak? Wanita itu terseduh. Malam itu dia terbangun dengan kaget, tak melihat anaknya dan pisau di belakang juga lenyap, mencari-cari namun anak laki-lakinya tak ada. Dan karena dia tahu kemana anak laki-lakinya itu dan cepat menyusul dengan hati khawatir maka benar saja anaknya didapat di sana, babak belur dan segera dia mendengar apa yang terjadi. Bahwa Sin Hao hendak membunuh Kwe Ibun dan anak itu ditangkap, dihajar dan dibalas oleh putra Kwe Igo Answe itu. Tentu saja bersama ayahnya. Dan ketika anak perempuannya kini bertanya dan dia harus menjawab tentang mendiang suaminya maka wanita itu tak dapat segera bicara, menangis dan terisak namun akhirnya dia harus membuka kartu, Sin Hao telah mengetahui itu dan apa boleh buat dia harus berterus terang. Maka begitu menghentikan tangis dan mengangguk dengan gerakan lemah mulailah wanita ini bercerita. Baiklah, hal ini terlanjur dibuka, Kinji. Aku akan menjelaskan bahwa apa yang kalian dengar memang betul. Betul bagaimana? Betul bahwa ayah dibunuh atau betul bahwa ayah pemberontak? Kedua-duanya, wanita itu menarik nafas, terisak. Ayah kalian dianggap pemberontak dan dibunuh, Kinji. Dan semuanya ini karena sikapnya yang keras dan tidak penurut itu. Persis Sin Hao. Hektometer, Hwe Akin, gadis itu terkejut, melirik adiknya. Lalu bagaimana, ibu? Bagaimana mula-mulanya? Apakah benar paman Kwe yang membunuhnya? Hal ini aku tak tahu jelas, tapi Kwe Igo Answe itulah yang membawa ayahmu ke kota raja. Lalu ketika dua anaknya terbelalak dan berdebar kencang. Segeralah ibu muda itu menceritakan bahwa suaminya atau ayah anak-anaknya itu memang pengikut Ciu Wen, musuh utama dinas Tili, penguasa sekarang. Bahwa peperangan yang berkali-kali antara dua orang itu sudah tak terhitung banyaknya. Kebetulan sekali ayah mereka berpihak pada Ciu Wen sementara paman mereka, Kwe Igo Answe, membela Likoyung. Dan ketika Ciu Wen mati terbunuh dan penguasa sekarang mengejar-ngejar pengikut bekas raja itu maka ayah mereka tertangkap dan dibawa ke kota raja. Laki-laki memang begitu. Ayah kalian keras dan tegar sekali. Sekali dia mengabdi seseorang maka orang itu akan dibelanya sampai mati. Penguasa sekarang sebenarnya tertarik pada kegagahan ayah kalian, menyuruh Kwe Igo Answe memujuk dan meminta agar ayah kalian berbalik haluan. Tapi ketika ayah kalian malah memaki-maki dan marah-marah menghina musuh maka Kwe Igo Answe tak sabar dan akhirnya disuruh membawa ayah kalian ke kota raja, dibunuh. Siapa yang membunuh Sin Hao yang diam dan tak pernah bicara mendadak bangkit berdiri, bersinar-sinar, bertanya pada ibunya dan jelas tampak betapa dendam amat menguasai hati anak laki-laki ini. Ibunya terkejut dan mencinya mengerutkan kening, kenekatan dan kebandolan anak itu membuat sang ibu menatap tajam, teringat, mendiang suaminya. Dan ketika anak itu tampak terkejut oleh tatapan mati ibunya maka ibunya bertanya. Sin Hao, kau sayang ibumu atau tidak? Kau mencinta ibu dan mencimu atau tidak? Anak ini tertegun. Penguasa sekarang kuat kedudukannya. Sin Hao, melawan pun tiada guna. Ayahmu tewas dalam mempertahankan prinsipnya sendiri. Aku sebenarnya tak menaruh dendam karena semua yang terjadi sudah diketahui akibat dan resikonya, seperti kalau misalnya Chiu Wen tak terbunuh dan pengikutnya menang. Apa maksud ibu anak perempuannya bertanya? Maksudku meneng atau kalah membawa akibatnya? Masing-masing, Kin Ji. Kalau ayahmu menang barangkali, pamanmu Kwe Igo Answe itulah yang akan dikejar-kejar, dibunuh. Tapi karena ayahmu kalah dan junjungannya terbunuh maka itulah akibat yang harus diterima dan ini adalah wah. Halaman 56-57 juga ada. Sungguh-sungguh. Ingat, kau satu-satunya lelaki di sini. Sin Hao. Dua perempuan tanpa adanya lelaki sungguh menyusahkan kami. Kalau kau terbunuh dan kami tinggal sendiri sama halnya kau membiarkan ibu dan kakakmu menderita sepanjang hidupnya. Kau mau mendengar nasihat ibumu agar tidak memusuhi keluarga Kwe I lagi? Anak itu diam, sorot matanya berapi-api. Kau tak dapat menerima nasihat ini? Maaf, anak itu mengeretakan gigi. Bagaimana kalau Kwe Ibo menghina aku lagi, ibu? Apakah aku harus merdiamkannya saja dan tidak melawan? Jauhilah anak itu. Sin Hao. Jangan dekati dan cari permusuhan dengannya. Baiklah, aku turut nasihatmu, ibu. Dan mudah-mudahan dia tidak menggangguku. Dan besok kau ikut aku ke Kwe Igo Answe, minta maaf anak itu diam. Baru setelah ibunya menatap tajam Sin. Hao mengangguk. Baiklah, aku besok minta maaf, ibu. Dan kau minta pula agar Kwe Ibu tidak menggangguku. Besok akan kuberitahukan Kwe Igo Answe. Namun ketika keesokannya wanita ini datang dan disambut dengan sikap dingin. Ternyata Kwe Ibu, anak Kwe Igo Answe itu mengejek Sin Hao. Dengan dengus dan mulut mencibir anak ini mengatakan ayahnya tak ada. Pergi. Padahal Kwe Igo Answe duduk di dalam dan tak mau menemui. Aneh jenderal ini. Semalam mengancam agar Sin Hao minta maaf bersama ibunya ternyata sekarang dia tak mau menyambut. Hal yang disambut dengan lapang dada oleh wanita itu. Tapi ketika mereka mau pulang dan Kwe Ibu menghadang tiba-tiba anak ini berkata agar ibu dan anak itu kembali lagi siang harinya. Ayah belum mendengar maaf kalian. Sebaiknya kembali lagi siang nanti dan Sin Hao disini dulu. Wanita itu tertegun. Kongcu ada urusan apa? Eh, Sin Hao harus melakukan pekerjaan sehari-harinya, Bibi. Kalau tidak kudaku tak mendapat rumput. Tapi Sin Hao sakit. Haha, alasan untuk menghindari pekerjaan? Tidak, kalian sudah makan minum disini, Bibi. Imbalan sudah diberikan lebih dulu dan Sin Hao harus bekerja. Atau aku akan memanggil pengawal dan Sin Hao ku tahan. Kwe Ibu wanita itu membentak. Kau tidak menghargai aku? Kau tidak melihat bahwa Sin Hao seperti ini? Hektometer, bocah iui berkacak pinggang. Kau mulai merubah sebutan, Bibi. Apakah ini warisan suamimu yang suka memberontak itu? Kau tidak melihat siapa aku siapa dirimu. Sin Hao harus bekerja, Bibi. Atau muntahkan semua makanan dan minuman yang telah diadapat dari sini. Wut Sin Hao tiba-tiba menerjang, tak kuat lagi. Jahanam keparat kekau. Kwe Ibu. Kau menghina dan mempermainkan ibuku namun Kwe Ibu yang mengelak dan bertemu. Belit lincah tiba-tiba menggagalkan serangan itu dan berseru mengejek lawan, diterjang dan mengelak lagi dan Ibu Sin Hao menjerit-jerit. Keributan ini mengundang pengawal dan segera wanita itu berteriak agar Sin Hao tak menyerang. Tapi ketika pengawal sudah berdatangan dan Kwe Ibu menggerakkan kaki tiba-tiba lawannya terlempar dan anak itu tetawa bergelak. Haha tak menang kau melawan aku, Sin Hao. Terimalah ini untuk jiwa pemerontakmu. Des Sin Hao terbanting jatuh terguling-guling dan ibunya menjerit. Wanita ini menubruk namun pengawal meloncat ke depan. Dan ketika Sin Hao mengaduh dan bangkit terhuyung maka dua batang tombak melekat di dada wanita itu. Minggir, anakmu mengacau lagi. Sin Hu Jin, nyonya Sin. Biarkan Kwe Ibu menghajar dan menyelesaikan anakmu. Tidak wanita itu berteriak lepakan dia, pengawal. Lepaskan tanda seru dan mendorong serta berani melawan pengawal tiba-tiba wanita itu menubruk anaknya, memeluk dan menangis sejadi-jadinya dan Sin Hao menggigit bibir. Mulutnya pecah lagi ditendang lawannya tadi, ibunya menangis dan bukan main sakitnya hati Sin Hao. Dan ketika Kwe Ibu tertawa-tawa dan Sin Hao merasa bumi berputar tiba-tiba Kwe Ibu mendekatinya dan mencengkeram leher bajunya. Sin Hao, kau mau bekerja atau tidak? Keparat Sin Hao meronta. Kubunuh kau, Kwe Ibu. Keparat Jahanam kau namun Sin Hao yang menyerang dan dikelit mudah tiba-tiba mendapat sebuah tendangan lagi, terlempar dan dikejar lawannya dan segera Kwe Ibu menghujani pukulan sambil tertawa. Kini anak itu menyambar rotan dan Sin Hao dihajar, pecah-pecah kulitnya dan tentu saja ibunya menjadi histeris. Dan ketika wanita itu berteriak dan menubruk bocah laki-laki itu tiba-tiba Kwe Ibu dicengkeram dan digigit telinganya. Aduh! Kejadian ini tak diduga. Kwe Ibu membentak dan menendang wanita itu, terlempar dan Ibu Sin Hao itu pun mengeluh, terbanting dan berdebuk di sana. Namun ketika wanita itu bangkit berdiri dan menyerang lagi maka Kwe Ibu marah dan memegangi telinganya ayang berdarah, diterkam dan sekali lagi pundaknya tergigit, berteriak dan anak itu pun marah bukan main. Dan ketika Sin Hao juga menyerang dan putra Kwe Igo Answe itu dikeroyok dan dikerubut akhirnya pengawal maju mementak dan menggerak-gerakan tombak, maksudnya menakut-nakuti. Namun Ibu Sin Hao nekat. Tanpa kenal takut dan seperti singa betina haus darah wanita itu menyambut, menggigit dan melakukan apa saja dan Kwe Ibu maupun pengawalnya kewalahan. Betapapun wanita itu seperti kesetanan sementara Sin Hao sendiri juga menerjang dan jatuh bangun tanpa kenal menyerah. Hebat anak ini. Selama dia dapat bangun selama itu pula dia akan bangkit dan maju menyerang lagi. Dan karena keributan itu tak dapat dilerai dan pengawal akhirnya marah maka sebatang tombak akhirnya benar ditujukan ke punggung wanita ini, menancap dan Ibu Sin Hao itu pun menjerit, roboh dan mandi darah. Dan ketika Sin Hao terbelalak sementara Kwe Ibu tertegun tiba-tiba wanita itu terguling dan tidak bergerak-gerak lagi, tewas. Tanpa sengaja matuh, tombak mengenai bagian jantungnya. Ibu. Semua orang tertegun. Si pengawal tampak terkejut karena bukan maksudnya untuk membunuh. Dia tadi mau menusuk sedikit tapi apa hendak dikatawan itu itu mundur ke belakang, terdorong oleh pukulan temannya. Dan ketika Sin Hao berteriak dan menubruk ibunya mendadak muncul kakak perempuan anak laki-laki itu, Hwe Akin. Oh, kenapa ini? Ada apa dengan Ibu, Sin Hao? Dia, dia tewas. Sin Hao mengguguk. Ibu dibunuh, Kwe Ibu dan pengawalnya itu membunuh ibu kita. Dia, dia dan Sin Hao yang kalap bangkit berdiri tiba-tiba menjerit dan menerjang pengawal yang membunuh ibunya, dikelit tapi Sin Hao mengejar. Dan ketika pengawal itu kebingungan sementara Sin Hao membentak dan memakinya tiba-tiba anak itu meloncat dan sudah menempel di dadanya, menggigil. Ku bunuh kau, ku bunuh kau. Pengawal ini terkejut. Sin Hao melekat di tubuhnya seperti lintah, menggigit dan telinganya putus. Dan ketika anak itu menggeram dan menggigit telinga satunya maka pengawal ini berteriak dan melempar tubuh bergulingan, mendorong serta menghantam anak laki-laki itu. Des! Sin Hao terlempar. Bagai harimau cilik haus darah dia menggigit potongan telinga itu menelannya. Dan ketika daun telinga itu lenyap dan Sin Hao bangun terhuyung maka anak ini sudah menyerang dan mementak lagi, dikelit dan pengawal itu pun ngeri. Cuasnya ibu Sin Hao membuat dia bingung, kini Sin Hao seolah bocah kesetanan dan pengawal ini pun pucat. Maka ketika Sin Hao menyerang dan mementaknya lagi tiba-tiba pengawal itu menggerakkan tombaknya.